selamat menikmati bagaimana detailnya langsung aja kita bahas terakhir kita sampai dimana Soshi menantang Sendosan yang dimana So langsung meminta kepada Sendosan langsung dan tentu saja Sendosan menerima ajakan So untuk melakukan passing So berpikir dia sudah menyadari saat melihat kakaknya karena perbedaannya ada di kecepatan gerakannya dan ketika Sendosan mengumpan kepada Soshi dia berhasil menahannya dan dia berkata yang penting dalam passing adalah tipuan dan di saat menerima umpan harus di posisi menyerang mereka berdua pun tanpa berhenti bermain passing satu sama lain dan hal ini membuat yang lainnya juga terkejut karena mereka berdua bermain sangat begitu cepat namun pada akhirnya So kehilangan bolanya juga dan Sendosan pun entah kenapa malah langsung pergi dan berkata ini sudah cukup dan hari ini selesai So pun marah karena mereka bahkan bermain belum sampai 10 menit dan mbak manajer berkata apa mungkin So sudah gagal kita pergi ke tempat lain dimana ada banyak orang yang berkumpul dan ternyata ada kertas pengumuman yang ikut pertandingan intrasquad sudah ditempel si bulu mata yang ada disana pun berpikir dia pasti bakalan lolos meski dirinya dibenci oleh katen dan puji juga mungkin akan masuk jika beruntung daripada dibandingkan dengan So yang sepertinya gak bisa lolos dari tim 3 bahkan So sendiri terpuruk dan berkata perkataan si bulu mata itu benar karena dia adik yang putus asa nah mereka pun pergi ke tempat pengumuman siapa yang bakal ikut pertandingan dan faktanya si bulu mata dan bahkan puji diikut sertakan oh iya yang dipilih ini adalah pemain yang direkomendasikan oleh kapten tim mereka sendiri pemain yang ikut terlihat banyak dari tahun pertama dan mereka sedikit terkejut karena baru kali ini ada pemain tim 3 yang direkomendasikan oleh kaptennya dan ternyata itu adalah Sosi yang dimana dia akan ikut serta juga nah kita pergi ke tempat lain lagi dimana Koya dihadapkan dengan para gadis yang maksa untuk berkencan dengannya Koya yang mendapatkan tekanan yang melebih baik di Spanyol dia pun meminta tolong kepada puji dan Sosi ketika melihat mereka berdua mereka bertiga pun pulang bersama dan puji memberitahu Koya bahwa Sosi masuk juga dalam pertandingan intrasquad namun entah kenapa muka So terlihat tidak senang akan hal itu So sendiri berkata badirinya gak tahu tentang arti passing sejak awal ditambah sendosan malah pergi setelah menunjukkan hasil latihannya nah tiba-tiba Koya berkata kenapa tidak kalian berdua menendang bola sekarang dan mencari tahu jawabannya mereka bertiga pun sampai di lapangan tapi Koya menyuruh puji untuk menjadi back ketika Koya mengempan kepada So, puji langsung menuju dan merebut bola akan tetapi dengan sekejap So bisa melewati puji puji pun terkejut karena dia udah tahu pasti So akan melakukan tipuan akan tetapi So lewat gitu aja Koya pun berkata So sudah menjadi lebih baik karena mengepatkan latihan yang bagus dan Koya berkata yang dilakukan So si tadi itu bukanlah tipuan melainkan sentuhan pertama untuk melanjutkan langkah berikutnya dan itu langkah yang pertama paling penting untuk menghubungkan semua kewaktu masa depan atau prediksi tidak ada pemain yang selalu melakukannya dengan sadar dan So si telah menguasainya dan mungkin itu sebabnya sendosan memilih So So yang mendengar itu pun terkejut sendiri dan dia merasa bersemangat nah kita ke tempat kediaman Kapten Sendo dimana ada seseorang yang mengunjunginya dan bertanya apa Sendo berhubungan baik dengan adik dari Koya dan ternyata itu adalah pelatih Miko dan fakta yang mengejutkan bahwa pelatih Miko itu adalah kakak dari sendosan wah kalau gini mah makin penasaran aja identitas dari pelatih Miko ini apalagi dia sebelumnya juga mengenal Koya dan sekarang dia adalah kakak dari sendosan namun sayangnya cat bergal ini berakhir disini yang pasti tunggu saja kelanjutan dari Okusomeru selanjutnya pake baju matte rambutnya panjang udah lagi cantik tak terbayang entah kenapa hati ini mabuk kebayang tapi kenyataan dia punya batang sial emang